Oke, Assalamualaikum adik-adik NF juara Kita bertemu lagi dengan bahasan English Dengan review 2, kelas 9 SMP Nah, sebelum kita lihat reviewnya kali ini Jangan lupa ya Follow IGNF, Nurbible Nurul Fikri dan Bekasi Subscribe Youtube NF ya Dibble NF Bekasi Dan juga SBNF ya Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri dan Bekasi Oke, jangan lupa di like and comment ya Nah, sekarang kita bahas dulu ya reviewnya Bagi yang sudah mengerjakan ya Semoga mencari terus UN-nya ya Nah, sekarang kita bahas nomor 1 Jadi, kita bakal bahas yang kira-kira biasanya murid-murid pada suku kejepan Dari nomor 1, whom is the invitation for? Jadi, untuk siapa ya undangannya ini Nah, kebanyakan pada langsung jawab students Karena di kotaknya ada tulisan for SMB students Nah, padahal bukan itu jawabannya Jadi, untuk mumpung teksnya sedikit nih Kita bahasnya dari atas Jadi, tentang yang pertama Sports Day ya, hari otorga Ada tanggalnya, day, venue, tempatnya, time, waktunya, and programs Nah, di kalimat terakhirnya itu yang ditebalkan ada kalimat Please come and support your children Oke, jadi Ada kata Your children Nah, anak Anda Berarti yang baca suratnya itu gak mungkin dong anaknya Tapi orang tuanya Nah, jadi Jadi, dari kata yo ini Ada, jadi So, the answer is Parents Ya Yang Oke, number 2 Which activity is not mentioned in the text? Aktivitas mana yang tidak disebutkan di dalam teks? Jadi, kita cocokkan satu-satu Yang pertama Exercising Before the games Ya Jadi Apa sih artinya exercising? Ya Nah Dari kata exercising itu adalah Exercise Pasti kayaknya cuma dengan exercise itu latihan Tapi latihan sebelum permainan itu Kata lainnya adalah Ada di teks ya Di bagian programs Di point pertama ada warming up Ya Atau Pemanasan Ya Jadi Sebelum Pemanasan itu Pasti adalah latihan sebelum permainannya Ya Oke Jadi yang benar ya Yang di tossing rings around a pack Ya Melempar cincin ya Cincin besar ya Around a pack Di sekitar pack Atau pasang Nah Ternyata itu ada ya Di teksnya itu di point ketiga Jadi gamesnya pertama ada Three leg raise Ya Balapan kaki tiga Atau kakinya diikat Yang B Yang selanjutnya ada safe raise Atau balap tarung Nah Ring toast game Nah Ada kata Ada permainan melempar cincin Jadi yang B ada Ya Yang C Playing post double game Apa? Ada permainan melempar bola Nah Jadi setelah ring toast game Di teks tadi Ada kata tug of war Atau balap karung Jadi Gak ada kata post So The answer is C Playing post Ball Post Ball game Oke Number three Nomor tiga Itu pertanyaan Tujuan ya The card is sent to Jadi kartunya itu dikirimkan Untuk Alpha Atau sama aja Kayak Menanyakan Purpose Ya Tujuan Nah Tujuan teksnya ya Biasanya lihat dulu Di kalimat pertama Ya Kalau gak dari kalimat pertama Di PG Kalian lihat kalimat selanjutnya Kalian pertama Di Di teksnya The red batik scarf Ya Shell Atau selendang Batik merah Yang kamu kirimkan itu cantik Nah Berarti Membicarakan tentang scarf Ya Nah Jadi Si scarfnya itu Apa sih Di kalimat selanjutnya It's so soft Standartnya itu Halus loh Dan cocok dengan Blues biru Dan sepatu Thank you so much Nah Ada yang kata Thank you so much Berarti Neneknya itu Berterima kasih Ya Berterima kasih Atas si atas scarfnya Itu Atau Sebagai hadiah So The answer is Si ya Thank you so much Okay Number five How many museum Ya Berapa banyak museum Will the students visit Yang Murid-murid Akan tuju Nah Jadi Kita cari dulu Kata visit Ya Itu ada di baris ke Seven ya Tujuh ya Four Okay The places to visit are Jadi tempat-tempat yang dikunjungi adalah Pertama Fatahila Square Ya Fatahila Square Nah Jadi Biasanya Terguruh-guruh Fatahila Square ini Dipilih Padahal Square itu kan artinya Alun Alun Bukan Museum Ya Jadi Kita harus Mengacu ke textnya Ya Jadi yang Gak dihitung Fatahila Square Jadi cuman Jakarta History Museum Puppet Museum Bank Indonesia Jadi cuma ada tiga Jadi so The answer is Be Free Museums Okay Number six What should the students do Ya Apa yang Seharusnya Murid-murid lakukan Do if they want to participate Jika mereka Mau berpartisipasi Di Perjalanan singkat ini Apa Biasanya yang What should do ini Ada di Kalimat terakhir Misalnya Kita lihat kalimat terakhir Bulu ya Jadi kalimat terakhir All those Wish to come Bagi mereka semua Yang ingin Jadi dari kata Wish Suka Ini Sama kayak uang Sign below Jadi perintahnya adalah Daftar di bawah Nah Seperti biasanya Kalau daftar Pasti sebut Nah Tulis nama dulu Jadi sign disini Sama dengan Put name Atau Taruh nama Oke Jadi Sudah jelas Jawabannya Number Six Is D Oke Number Seven Kita cari Yang benar Kecuali Ya Nah Jadi udah ditebalin Ya Ditebalkan Dikapitalkan Except Means Sekecuali Jadi cari Lawannya dari Drew Atau Salah Oke Dari yang E dulu ya There are more than five places to visit Ada banyak Ada lebih dari enam tempat yang dikunjungi Jadi bisa Lihat di teks lagi Yang acuannya sama kayak nomor lima Jadi pertama ada Fatahila Tadi musimnya ada tiga Empat Dan yang selanjutnya ada Angke Mosque Atau masjid Angke And Batavia Jadi ada enam Six Places Berarti yang Yang B The students Will return to school Murid-murid akan kembali ke sekolah Di malam hari Ya Nah Jadi Kembali ke sekolah di malam hari Nah Bener apa enggak Kembalinya di malam hari Nah Dari kata return Di teks itu Tidak ada kata return Tapi ada selanjutnya Yaitu Back Kembali Nah Kembalinya itu Sekitar jam lima Ya Nah Jadi kalau 5pm Udah malam belum Ya Nah Jadi Buka belum malam Ya jam lima So Jadi jangan Tidak ada yang salah Langsung aja pilih yang B Ya Oke Next is Number 8 Nomor 8 Nah ini sinonim ya Tidely clip either end Nah Tid Pernah dengar kata tight Kalau belum Kita lihat konteksnya ya Jadi Bla 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 Clip either end Clip Jepit Ya Jepit Ujungnya Ya Kedua ujungnya Ya Berarti Kalau Menjepit Kedua ujungnya Kira-kira harus Seperti apa sih Jepitnya Ya Jadi Yang mana Yang tepat Yang A Sebir Nah Sebir ini artinya adalah Parah Apakah meningkatnya harus Dengan parah Yang B Is Cimit Nah Cimit itu artinya Malu-balu Ya Oke Yang mana Yang harus malu-malu Yang C Tender Nah Konteks-konteksnya Biasanya konteksnya Dengan dagingnya Atau M Itu yang For Firmly Nah Firm ini artinya apa sih Nah Jadi Firm itu Artinya Adalah Oke Jadi Yang Firm itu Artinya Koh Koh Ya Nah Jadi Dikata dengan Koh Atau dengan Sama Dengan Calon Ya Jadi Nomor 8 Yang Firmly Ya Nah Sekarang Selanjutnya Adalah Nomor 9 Ya Oke Nomor Nomor When do we clip Kapan Kita Menjepit Nah Tadi sama banget ya Soal nomor 8 Berarti acuannya sama Di nomor 3 Tapi yang ditanya Kapan Menjepitnya Karena gak ada Kalimat keterangan waktunya Ya In the text Berarti Kita lihat Kalimat sebelumnya Sudahnya Ya Jadi kalimat sebelumnya Itu dimulai dari kata Make a note Buat Simpul With the two section Di dua bagian Jadi Di atau Di kedua ujungnya Ya Dan Ada gak di Option Kalimat tersebut Dan ternyata Ada F yang C Ya After making a note Ada kata Setelah membuat Simpul Dengan dua bagian Nah Jadi langsung aja Jawabnya Nomor 9 Yang C 10 Juga Sama Ya Mencari tahapan Ya Jadi 9 Dan 10 Itu sama Ya Waktunya Ya What should we do Ranty for fastening Nah Tapi yang ditanya Adalah Fastening Fastening Itu artinya Adalah Ada yang tahu Oke Fasten means Adalah Mengencangkan Tadi Sama ya Konteksnya Kayak-kayak Ya Nah Cuman Dia Sifatnya Fasten Kata kerjanya Jadi Saya mau acuanya Nomor 3 Jadi Sebelum Mengencangkan Diapain Berarti Jawabannya Sama kayak Nomor 9 Ya So The answer is Making a note Atau Tie a note Ya May Or Tie Membuat Sebuah Atau Mengikat Simbol Ya Oke Nomor 10 Sorry I mean Nomor 11 What did the mice eat Apa yang tikusnya makan In the town Moses residence Jadi keywordnya disitu adalah Town Moses Residence Ya Rumah Tikus Ketanya itu Ya Kita search dulu Kata town Moses residence Yang udah nemu pasti tau ya Ada di Paragraf ketiga Church paragraph First line Disitu keterangannya adalah Arrive at the town Moses residence Ya Late at night Period Jadi setelah sampai Di larut malam Keterangannya disitu adalah You will want Some refreshment Nah Kamu akan Ingin Some refreshment Nah refreshment itu apa sih Ya Pasti Suka ngeliat ya Yang di Kalau pernah ke bioskop Ya Ada di Section Makanan Dan minuman Ya Food Food And drink Nah Atau Cemilan Ya Jadi disitu Gak berat ya Sembilan Nah cemilan Apa sih Di textnya Kita cari dulu After our long journey Santa Polite Setelah perjalanan panjang Kata tikus Kepanya sopan To his cousin Into grand dining room Membawa sepukunya Ke ruang makan Yang megah They found the remains Mereka menemukan Sisa fine fish Ya Jamuan yang Luar Yang bagus Ya Yang Gezat Soon the two mice Were eating up Jelly Jadi mereka Memakan Jelly Jelis And Cakes Maksudnya Fresh one nya itu adalah Jelly Jelly Dan Kue So the answer is C 12 What is the main idea Misalkan Pak Raja Nah ini pertanyaan Main idea Oke Pertanyaan main idea Atau ide pokok ini Berarti As I said before In the previous Videos Main idea itu Pertama Lihat ke First sentence dulu Oke Kalau gak ada di Option nya Berarti kita lihat In the last Sentence Kalau gak ada juga Kita harus bikin Kesimpulan On conclusion Bikin kesimpulan Sendiri Ya Nah Kita lanjut Para review Dikal yang pertama The town mouse Rather turn up His long nose Jadi si tikus kotanya Itu agak Turn up Agak Menaikan Hidung panjangnya At this country fair Ya Nah Di perdesaan ini Nah Itu poin apa gak Enggak ya Jadi kalau di kalimat terakhir Kita lihat When you have been in town Ketika kamu sudah ada di kota Seminggu You will wonder Nah kamu pasti Yang bertanya-tanya How you could ever Kenapa sih Kamu bisa Stood in a country life Berdiri di Berdesaan hidup Di Hidupan desa ini Nah Ada juga gak di Di paragraf Di option Gak ada Eh Jadi kita ambil kesimpulan Sendiri Jadi setelah Berkata seperti itu Si tikus kotanya Bilang How can you put up Bagaimana sih Kamu bisa bertahan Dengan Makanan Miskin Seperti ini But of course You cannot expect up Tapi Tentu saja Kamu gak mungkin Berharap Apapun Lebih baik In the country Di desa ini Come with me Nah disitu Tikus kotanya Majakin Si tikus desa Come with me Ayo ikut aku I will show you How to live Aku akan Majak kamu Bagaimana Caranya hidup Nah berarti Di teks Ada gak Kata Come with me Di P optionnya Gak ada Tapi ada sinaninya Yaitu In Five Ya Mengunjungi Ya Nah Jadi Mengunjungi Cuman ada di option Yang C aja Ya Oke So the answer Is C Number 13 He love his cousin And welcome him heartily What is the heartily means Ya Nah jadi Means heartily itu artinya apa? Ya Dengan Senang Heart Heart Saya dengar ya Heart Heart Nah Kira-kira yang mana Yang maknanya Sama seperti Dengan senang hati Pasti Ya Dengan senang hati Konnotasinya Positif Ya Jadi yang positif juga Yang mana Yang A Enthusiastikly Enthusiastikly Artinya miripnya Besoknya Anthousias Atau Semang Semang Pasti Positif Ya Pasti Dengan senang hati Ya Nah Kalau kita bandingkan dengan option lainnya Yang pertama Mischievously Nah Mischievously ya Vocabulary In Sixth grade In NF Jadi Mischievous itu Fusil Ya Kejahat Yang Yang si Sluggish Sluggish itu Artinya Lamb Lamb Lambat Ya Yang Selanjutnya Shameful Atau Memalukan Oke Jadi Dapat tauan ya Tadi ya Yang positif Jangan satu Yang Oke Next Number 14 Nah Nomor 14 What can we learn From the text Oke Yang bisa kita pelajari Dari textnya Oke Jadi Apa yang kita Pelajari Itu Baca Samanya Kayak Pertanyaan Moral Value Oke Jadi Moral Value Pasti Diambil Dari Masalahnya Problemnya As I said In the previous Videos Nah Jadi Situ Kita bisa lihat Masalahnya Apa Kita harus Tau Masalahnya Problem Dan Lihat Solusinya Seperti Apa Masalahnya Yang dimulai Dari mana Biasanya Kalau Masalahnya Ada di Tengah Tengah Paragraf Tengah Itu Dua Dan Tiga Jadi Pada Saat Di Dua Dan Tiga Paragraf Tidak Tengah Tengah Jadi Permasalahannya Itu Di Paragraf Empat Suddenly They heard Growing And Barking Itu Masalah Tiba Tiba Mereka Mendengar Suara Auma Dan Gongongan Nah Itu Sakut Dong Ya Man What Is That Untuk Apa Sih Said The Country Mouse It Is Only The Dogs Of The House Itu Anjing Rumah Ini Kok Only Kata Si Tikus Desanya Cuma I Like That Music At My Dinner Saya Gak Suka Musik Di Makan Malam Saya Just At That Moment Nah Di Moment Tersebut The Door Flew Open Ya Pintu Pintunya Terbuka Dan Datang Two Huge Mastiffs Ya Ada Anjing Besar Yang Sangat Besar Dan Dua Tikus Itu Harus Terbirit Biring Lari Terbirit Biring Goodbye Kazena Jadi Solusinya Adalah Jadi Problemnya Ada Huge Mastiff Solusinya Adalah Run Mal Lari Solusinya Nah Jadi Disitu Huge Mastiff Dari Anjing Ini Lari Setelah Anjing Ini Datang Berarti Solusinya Adalah Berarti Si Tikus Ini Lari Karena Dia Gak Mau Ada Anjing Ya Nah Berarti Karena Lari Gak Mau Ada Anjing Berarti Kita Harus Apa Ya Apakah Yang A We Should And B Kita Harus Iri Sama Kehidupan Orang Apakah Tikus Biasanya Iri Dan Tikus Kotanya So Yang B We Must Like Other People's Life Kita Harus Suka Kehidupan Orang Sama Kayak G Jadi Kita Eliminasi Kalau mirip Yang C We Shouldn't Forget Kita Gak Boleh Melupakan Berkah Kita Atau Anugrah Kita Nah Jadi Lari Karena Gak Betah Jadi Segera Pulang Ke rumah Atau Jadi Kita Harus Jangan Melupakan Anugrah Kita Ya Nah Jadi So The answer Is C Oke 16 What Do Lady Bugs Do In Winter Nah Apa Yang Lady Bugs Atau Kepiknya Itu Lakukan Di Musim Dingin Ya Nah Di Musim Dingin Ini Berarti Kita Caut Dulu Kata Winter Ya Nah Ternyata Kalo Dengar Yang Sudah Baca Nggak Ada Winter Ya Cuman Ada Sinonim Ya That Is Weather Turns Cold Juaca Turns Cold Berubah Menjadi Dingin Ya Atau Musim Dingin Nah Jadi Ngapain Mereka Yang Musim Dingin Keterangan Disitu Adalah They Look For Warm Mereka Mencari Hang Secu The Place Tempat Yang Tersembunyi Dan Hang To Hibernate Ya Untuk Berhibernasi Nah So Tujuannya Di hibernasi Is Same As The Ocean A Oke Next Is Eighteen Which Animal Doesn't Eat Lady Bugs Ya Binatang Apa Yang Gak Makan Yang Gak Makan Si Kepik Itu Ya Kalau kita cari kata Eat Lady Bugs Itu Ternyata Ada Di Paragraf Ke Oke Paragraf Ke Dua Ya Second Paragraf In Second Line Farmers Love Them Because They Eat F Ya Mereka Makan F F F Itu Apa Sih Artinya Adalah Kutu Ya Jadi Si Kepik Itu Makan Kutu Berarti Gak Mungkin Kutu Makan Kepik Nah Jadi Kita Balik Aja So The Answer Is G Ya D Average Don't Eat Nanti Bugs Oke Number Twenty This One The Fruit Plane Jadi Kita Option Ini Teks Adalah Closed Teks Kosong Plane Can Carry Pesawat Bisa Membawa Apa Pesawat Membawa Apa Sih Ya Kita Lihat Dulu Yang A Pilots Nah Keterangannya Disini Seven Ya Bener Kasi Satu Pesawat Ada Tujuh Milot Nah Gak Mungkin Ya Jadi Kita Car Yang B Stewardess Promot Nah Jadi Disitu Stewardess Steward Yang Ternyata Sama Tile Option Yang D Ya Flight Attendance Nah Tadi Tipsnya Kalau ada Jangan Sama Core Jadi Sanya Adalah Passengers Atau Penuh Pan Jadi Yang Informasi Ditutupkan Adalah Kesawat Bisa Bawa Berapa Penumpang Ya Oke So The Entry See 21 The Most Blank Blank Think About It Hal Yang Apa Tentang Itu Ya Jadi Kata Sifat Apa Ya Yang Tepat It Can Land Anywhere Nah Jadi Kalau Sebuah Pesawat Bisa Mendarat Dimanapun Kira-kira Kata Sifat Apa Yang Degabarkan Atau Yang Surprising Mengejutkan Ordinary Biasa Saja Biasa Ya Jadi Kalau kita Lihat option lainnya Ada Mediocre Nah Mediocre Ini Sama Ya Kaya Ordinary Artinya Sedang-sedang Saja And Typical Nah Jadi Option yang tidak ada sinonimnya Yaitu yang A Surprising Jadi Bisa Mendarat Dimanapun Itu adalah Hal yang Mengejutkan Ya Oke So The answer Is A 22 Once He landed Saat Dia Landing Mendaratkan Nah Mendaratkan Di titik The roof Nah Kira-kira Repositornya Apa yang tepat In Itu artinya Di dalam On Artinya Di atas Menempel Above Artinya Di atas Juga Tapi Tidak Menempel Ya Beside Artinya Di Samping Jadi Opsi Apa yang tepat Jelas Kalau Di Dalam Atap Tidak Mungkin Jadi Berarti Sudah Masuk Rumah Kesawat Di atas Atap Menempel Nah Itu Kira-kira Sesuai Logika Di atas Tidak Menempel Berarti Dia masih Terbang Kesawat Bisa Di samping Atap Berarti Bukan Di atap Ya Ya Oke So The answer Is On Atau yang B Oke 23 Nah Ini Sama Ya Jadi Dia sebuah Tambahan Ya He Landed Blah Blah In Deserted Car Park Nah Dia mau Nambahin Lagi Di Deserted Itu Dia terlantar Atau Sepi Ya Car Park Itu Parkiran Mobil Yang Sepi Atau Sudah Jadi Mau Nambahin Ya Berarti Masih Sama Ya Kalimatnya Ya Bukan Kalimat Baru Sama Kayak Ini Atau Berarti Yang Sama Adalah Landed Ya So Now 23 Is Sama Next Is 24 24 Ini Chumbled Words Ya Katain Aca Jadi Kita Nggak Sama Dari Atas Satu Kelamaan Ya Nah Jadi Karena Kelamaan Ini Kita Lihat Dulu Ya Dari Kolum Satu Oke Yang Pertama Ya Jadi Yang R Itu Ada One Yang Di Ada Free Yang C One Yang Di Gitu Ya Jadi One Itu Kata Apa Sih Tell Kalau Yang Free Itu Kata Can Nah Kira Kira Tell Can Dulu Ya Nah Kita Lihat Ujungnya Sebagai Cluenya Ternyata Di ujungnya Itu Kalimatanya Kalau kalimatanya Nggak mungkin Dia Tell Duluan Karena Kalau Tell Duluan Mungkin Ujungnya Itu Bukan Kalimatanya Tapi Titik Atau Berita Jadi Yang Berarti Yang Sesuai Yang Ada Yang Tiga Di awal Nanti Kita Hapus Ya Option A A C Nah Jadi Terus Tips Sampai Lihat Di akhir Nah Di akhir Itu Berarti Ada Angka Apa Aja Ya Three Sorry Yang Tiga Ada Lewat Ya Four And Five Nah Empat Dulu Atau Lima Empat Atau Lima Ya Nah Jadi Empat Atau Lima Kita Lihat Angkanya Yang Empat Itu Adalah Important Yang Lima Itu Katanya Adalah Between Nah Kan Titik Important Di akhir Kalimat Bisa Bisa Jadi Between Di akhir Kalimat Bisa Nggak Bisa Ya Karena Between Di antara Titik Sudah Keterangan Selanjutnya Di antara Apa Apa Dan Apa Ya Jadi Kita Hapus Aja Yang Option D Oke Jadi Kalimatnya Apa Sih Can Berarti Tanpa Kita Tahu Berarti Kalimatnya Kita Bisa Lepun Jawab So The Entry Is Must B Jadi Arti Kalimatnya Adalah Can You Tell The Difference Between Important Urgent And Important Apa Perbedaannya Antara Genting Dan Penting Ya Oke Let's Move on To The Number 25 Masih Sama Tipsnya Kita Lihat Kolom Satu Dulu Ya Yang A B C D Ini Sama Sama Nomor 5 Oke Semuanya Aman Ya Nah Terus Yang Option Kedua Ada Satu Dan Tujuh Satu Dulu Apa Tujuh Dulu Kita Lihat Konteksnya Ya Atau Subject Dari Kalimat Yang Pertama Disebutnya Atau Lima Jadi A Festival People Yang 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 Nomor Satu Subject Adalah People Kalau Yang Saya Balik Itu This Festival Oke Jadi Bisa Kita Lihat Yang Lebih Menyambung Yang Mana People Ata This Festival Jelas Yang This Festival Jadi Yang Option Ada Warna Kita Hapus Jadi A N Salah Oke Setelah Ada Kata Festival Tadi This Festival Setelah Ada Kata This Festival Nah Selain Jadi Kalimatnya Panjang Yang Nomor Tujuh Jadi Kita Ada Subject Apanya Disitu This Festival Acara Yang Ceria Yang Menyenangkan For On This Day Hari Hari Ini The Dead Are Said To Return Nah Subject Kedua Adalah The Dead Yaitu Orang Orang Yang Sudah Meninggal Kembali Kembali Rumah Mereka And They Are Welcome By Living Mereka Disangkut Oleh Orang Yang Hidup Nah Setelah Tujuh Ada Dua Angka Yang Berbeda Yaitu Three And Four Kalau Nomor Tiga Itu Dia Kalimatnya Adalah Subject Nya Adalah Especially Made Lanterns Ya Kita kasih Lanterns Ya Kalau Piyo Kalau Yang Nomor Empat Subject Adalah They As They Are Expected Karena Mereka Expected Diharapkan Apa Jadi Lantern Ada di kalimat Sebelumnya Gak Gak Ya Tapi Kalau D Ada di kalimat Sebelumnya Bisa Untuk Menjelaskan Si The Dead Ya Atau Orang Yang Mati Nah Jadi Yang Lantern Kita Hapus Berarti Jawaban Yang Terkisah Adalah Yang D Ya Jadi Kalimat Langkapnya Adalah Jadi Setelah Mereka Dihadapkan Lapar Untuk Setelah Pagian yang Panjang Makanan Disediakan Untuk Mereka Bisa Menempat Baru Tiga Ya Jadi Ada Lampion Yang Digantung Di luar Rumah Untuk Menolong Si Orang Orang Meninggal Ini Kembali Ke Jalan Mereka Setelah Itu Baru Orang Berdansa Dan Bernyanyi Dan Di Pagi Hari Makan Itu Dianggap Unlucky Ya Membawa Sial Untuk Orang Yang Memakan Makan Tersebut Ya So That Is The Complete Arrangement For The Paragraph Oke Sampai Disini Dikadiga Penjelasannya Ya Oke Kalau Ada Yang Masih Bingung Silahkan Comment Ya Di Youtube Ini Oke See you On the Next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh